Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, kembali menjalani sidang kasus korupsi investasi Pertamina Blok Baskar Mantegami, Australia. Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan 4 orang saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim akan menggali latar belakang akuisisi yang dilakukan Pertamina pada tahun 2009 di Blok Baskar Mantegami, Australia. Termasuk pembentukan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi komprehensif rencana akuisisi Blok yang merugikan negara lebih dari 500 miliar rupiah. Sebelumnya, Karen diduga ikut melakukan korupsi dan juga melawan hukum dalam investasi Pertamina. Dalam surat dakwaan juga diuraikan, Pertamina tidak memperoleh keuntungan. Informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Meidop Elfrina di Pengadilan Tpikor, Jakarta. Meidop, untuk sidang hari ini siapa saja saksi yang dihadirkan? Ya, sesuai dengan yang Anda katakan tadi, Paskalis ada 4 orang yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di muka sidang hari ini. Yang pertama adalah R. Gunung Sarjono yang merupakan mantan senior vice president upstream business development PT Pertamina pada saat kejadian berlangsung atau pada saat investasi berlangsung di tahun 2009. Kemudian juga ada Bayu Kristanto, mantan manager merger dan akuisisi, direktorat hulu PT Pertamina Persero. Dan yang ketiga adalah Giodi Naim, karyawan PT Pertamina. Dan juga ada Reza Masri yang merupakan manager keuangan dari BP Indonesia. Ada yang menarik dari deretan 4 orang nama yang menjadi saksi hari ini, yakni adalah Bayu Kristanto yang merupakan manager merger dan akuisisi, direktorat hulu PT Pertamina. Yang pada saat itu juga menjadi ketua tim kinerja internal yang melakukan tugas atau bertugas untuk mengevaluasi secara komprehensif. Rencana akuisisi investasi PT Pertamina di blok basker mantagami di Australia pada tahun 2009. Bayu juga bersama Karen menjadi 4 orang tersangka untuk kasus korupsi investasi Pertamina di blok basker mantagami. Ada 2 orang lainnya, yakni Frederick Sihaan, yakni mantan direktor keuangan dan juga Gennades Panjaitan, chief legal counsel and compliance. Yang baru saja diperdengarkan keterangannya di sidang hari ini yang baru berjalan sekitar 1 jam yang lalu adalah Air Gunung Sarjone yang merupakan mantan senior vice president upstream business development PT Pertamina, Pak Skalis. Oke, dari keterangan tadi ada 4 saksi, Anda katakan semuanya adalah dari internal Pertamina. Nah, sejauh yang diberikan keterangan oleh saksi, sebenarnya apa saja kerugian Pertamina dan juga terlebihnya negara dalam kasus ini? Ya, Majelis Hakim tadi sempat bertanya kepada saksi dan saksi Air Gunung Sarjone yang mengatakan bahwa apa yang menjadi latar belakang dilakukannya akuisisi. Pada tahun 2008 pada saat itu kondisi Indonesia konsumsi minyaknya lebih tinggi daripada produksi sehingga ada gap, sehingga ada minus untuk produksi minyak. Nah, untuk itu harus dilakukan yang namanya akuisisi untuk meningkatkan produksi minyak. Nah, Air Gunung Sarjone mengatakan bahwa akuisisi merupakan atau sudah diatur dalam RJPP atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan juga RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Akuisisi yang dilakukan oleh PT Pertamina pada tahun 2009 di Blok Basker Mantagami yang dimiliki oleh Rock Oil Company pada saat itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan akuisisi yang biasanya dilakukan oleh PT Pertamina yang pernah dilakukan sebelumnya di tahun 2008, yakni di Blok Tuban. Pada saat itu tidak ada kejanggalan tahapan-tahapan dan juga mekanismenya, saksi Gunung Sarjone mengatakan sama dengan akuisisi yang pernah dilakukan oleh PT Pertamina. Nah, tidak ada keren sendiri, saudara, di dakwa merugikan negara sebesar 568 miliar akibat akuisisi atau juga investasi yang dilakukan di Blok Basker Mantagami di tahun 2009 karena akuisisi dilakukan tanpa melakukan pendalaman atau juga penelitian yang komprehensif dan juga tidak mengantongi izin dari Dewan Komisaris Pertamina pada saat itu sehingga menyebabkan kerugian negara karena di tahun 2010 atau satu tahun setelah akuisisi dilakukan, Rock Oil Company pemilik saham dari Blok Basker Mantagami ini memberhentikan produksi minyaknya di sana karena atau dengan landasan adalah produksi tersebut dihentikan karena juga tidak menguntungkan Rock Oil Company sehingga Rock Oil Company resmi ditutup pada tahun 2010 dan investasi yang dilakukan oleh PT Pertamina sebesar 568 miliar ini dinyatakan menyebabkan kerugian negara paskalis. Baik, jadi kita akan nantikan lagi bagaimana pendalaman dari pemeriksaan saksi di sidang hari ini. Terima kasih, May Dov Elfrina mengaporkan langsung dari pengadilan TPKOR Jakarta.